What's up, Skull fans? We'll go back to Time Out! Kita kemarin ini, dan besok siang gue rencananya akan ngeliput pertandingan sparring antara West Bend Solo melalui pelita Jaya, shout out to both of the teams yang udah ngasih izin untuk besok ngeliput. Jadi itu adalah kira-kira announcement-nya dari gue, dan gue akan drop baju hashtag lagi, hashtag for Indonesian basketball culture warna hitam, itu akan hari Kamis kayaknya nyampe di tangan gue. Jadi kalian punya waktu satu hari nanti untuk pesun, karena kan hari Sabtu gue udah terbang lagi ke LA. Jadi ditungguin aja, kalau nanti gue udah post di Tokopedia, gue akan kasih tau kalian semua. Kalau gitu guys, langsung aja kita masuk ke Time Out hari ini. Pertama kita akan ngomongin tentang Hornets yang beneran kesenggol. Kemarin ini gara-gara kita bilang Hornetiboss, senggol dong, beneran kesenggol hari ini dia. Kalah dari Celtics lewat overtime dengan skor 140-129. Tatum 41 poin, Jalen Brown 30 poin, dan juga Dennis Swill mencatat 23 poin. Dan saat Jason Tatum dan juga Jalen Brown ini nembaknya di atas 50%, Celtics looks really good. Dan damn, finally, ada satu game dimana JJ ini bermain bagus dalam satu pertandingan. Jarang banget loh, gue jarang banget inget bahwa Jalen Brown dan juga Jason Tatum itu suka main bagus dalam satu pertandingan bareng-bareng. Apalagi tambah si Jerman hari ini menurut gue, dia sebagai point guard-nya si Celtics. Menurutnya bagus banget sih, dia selalu mencari opsi terbaik dalam offense-nya si Boston Celtics. Tapi juga tadi untung di awal-awal itu ada Jabari Parker ya. Jabari Parker playing really good again. Wah, ini tahun berapa nih? Tapi pasti Jabari Parker hari ini mencatat 13 poin, dan dia mencetak Celtics dalam pertandingan. Tadi pertengahan quarter keempat si Celtics itu baru kasih pressure defense kepada si Charlotte Hornets. Dan Hornets itu gak bisa. Kayaknya tadi juga kesulitan untuk ngelewatin si pressure defense dari Boston Celtics. Dan Marcus Smart memang offensively he wasn't that good in this game. Di 3 poin ini gak ada yang masuk, tapi defensively he was clutched over the Celtics. Apalagi dia di 4th quarter dan juga di overtime. Melo pun juga akan kesulitan sebenernya tadi lawan Marcus Smart ya hari ini. Tapi seneng banget sih ngeliat Timelord main 36 menit. Wuh, gila. Ini kayak gue pertama kali ngeliat Timelord main segini banyak sih. Semoga menitnya bisa konsisten sih. Karena ini adalah tahun dimana menurut gue dia bisa make a leap in his career. And it's about them. Time may he's becoming the number one center for the Celtics. And Timelord hari ini 12 poin dan juga 16 ribam. Bagi yang gak tau Timelord, dia adalah Robert Williams. Sebelum nanti gue tanya Timelord itu siapa. Melo Ball and Miles Bridges hari ini masing-masing 25 poin. Miles menang player of the week bersama Steph Curry. What a week though memang untuk si Miles Bridges ini. Tapi tadi saya ingin untuk Charlotte itu terlalu banyak hero balls. Menurut gue at the end bolanya gak muter. Jadi Lomelo ada satu shot kok gak salah yang not really good. Lalu juga Kelly Oubre making couple of dumb plays. Tsunami Papi. I don't know. I think he wants to become a hero in this game. Tapi menurut gue gak masalah lah untuk Hordes lah. Mereka still put up a good fight. Tapi kita inget gak ada Terry Rozier. Gak ada PG Washington in this game. And it's only mereka baru kalah satu game doang season ini. So they're still good, man. Gak usah panik untuk para fansnya. Charlotte Hornets. Tapi asik juga sih ngeliat Lomelo nembak 3 poinnya semakin bagus. Dia juga kayaknya udah dapet green light. Green lightnya dia kayaknya sama Steph Curry mirip-mirip sih. Si Lomelo Ball ini. So he's letting it fly every time he get a chance. So it's really good. Menurut gue ini adalah juga kemajuan sih untuk permainannya Lomelo tahun ini. So no worries untuk Hornets fans. Sekarang kita pindah ke Bulls. Bulls nih boss. Senggol dong. Gue ngejink sekarang nih ntar. Tantunya Bulls next game langsung kalah nih. Hari ini Bulls menang 111-108 atas Toronto Raptors. 4-0 startnya ini pertama kali sejak tahun 1996-1997. Satu-satunya tim di East yang masih belum terkalahkan saat ini. Bulls ini udah unggul jauh sih. Tapi I don't know what happened in the fourth quarter. Mereka banyak banget 10-overs. Sehingga si Raptors ini sempat mengejar. Gue kasih tau dulu top scorernya. The Browson 26. Levin 22. Dan Nicola Vucevic 17. Tapi memang si Zach Levin ini tadi juga megang bola tuh kayak ada minyak kayak gitu ya. Kayak sering lepas. Lalu juga Lonzo. Gue gak tau kenapa tuh inbound-nya. Bolanya di-steal sama siapa ya terakhir yang nge-steal. Gue lupa tadi ya. Akhirnya dia berdua 2 poin gamenya. But what's up with the Bulls though? Dengan full court pressure juga. Come on Billy Donovan gak belajar kayaknya dari tahun lalu. Paling dari tahun lalu pun mereka tuh sering banyak kesulitan. Kalau gak salah TJ McConnell pun 10 steals tuh. Seinget gue lawannya Bulls deh last season deh. Jadi harusnya dia belajar. Harusnya aja hari pemainnya gimana untuk ngelewatin full court pressure. Aduh bolanya kasih ke Demar ya sih. Karena menurut gue tadi yang paling tenang tuh kayak Demar DeRozan sih. Di game kali ini. Tadi setelah menang pun. Zach wasn't happy. Demar sih fuck in the tunnel. Karena mereka tau sih. Mereka almost blew this game. Dan seharusnya mereka tuh menangnya lebih comfortable sih. Gak hanya setipis ini aja. But I love it though. I love to see. That's a... Apa ya? Culture udah mulai shift. Dimana mereka ingin menang selalu. Which is good for the city of the Chicago. For city of Chicago. And of course Alex Caruso. Man. Empat steals di pertandingan ini. Caruso sih defensively sih elite banget. Dan as juga Alonso sebenernya 3 quarter. Menurut gue bagus sih. Sebelum di quarter keempat. Dia sedikit meltdown aja. Tapi untungnya memang Bulls sekarang punya pemain yang namanya Demar DeRozan. Dia beneran ngambil apa ya. Ngambil role sebagai leader. Dan dia tadi yang menurut gue di quarter keempat. Yang paling tenang. Dan juga masukin beberapa basket yang cukup huge. For Toronto Raptors. And... Ya... Ex-focal untuk Toronto Raptors. Demar udah pindah Rocky. Udah gak di Toronto Raptors lagi. Udah di Chicago Bulls. And Demar kayaknya setiap kali lawan Toronto. Mainnya bagus sih. He's a Toronto Raptors killer. Kayaknya masih sakit hati kayaknya. Sejak dipindahkannya waktu itu ke San Antonio Spurs. Tapi... Shout out to Fan Fleet. Menurut gue Fan Fleet hari ini luar biasa banget sih. He gave his all. Walaupun emang nembaknya ancur-ancur-ancurnya. Tapi dia mencetak 15 poin. Dan juga 17 assist. Man. He worked really hard though. To get his team back in this game. Top scorer OG dengan 22 poin. And Raptors just got a good one man. In OG and... Scotty Barnes man. Itu... 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan. Tim-tim yang lawan Raptors. Selamat ya. Anda akan... Deal with OG and Scotty Barnes. Defense mereka dua-duanya sih... Unbelievable. Size-nya juga bagus. Oh my God man. Raptors sih squad-nya sih ngeri loh sebenernya sih. Beberapa tahun ke depannya dengan ada OG dan juga ada... ...Scaldi Barnes. Kita inget, harus inget juga Pascal belum main ya. Pascal masih on the bench right now. Dengan injurinya. Tapi pasti Barnes was impressive once again menurut gue dengan 13 poin. I really love his game man. Anak ini tuh... Hati-hati-hati kayak bagus. Gerakan itu juga smooth banget. Kemudian kita udah sempet ngomongin ya. Saat mereka menang lawan Celtics. And Raptors game is just so much fun to watch. Menurut gue sih. Jadi Nick Nurse sih kayaknya satu-satu aja lah. Tim-nya dia akan bagus kayak season-nya. Seperti Adi bilang lah. Kemungkinan bisa aja nih. Mencoba untuk mendapatkan play in tournament spot nantinya. Oke. Yo. The Cav look good or what guys? You like Apple ears? Hari-nya mengalahkan Denver Nuggets loh. On the road. 99.87. Dude, this is a great start for the road trip. Jared Allen 21 poin. 16 rebounds. 10 dari 11 field goal-nya. Kevin Love 22 poin off the bench. Wah, ya terakhir kapan kita tahu atau lihat si Kevin Love ini mencetak di atas 20 poin? Anjir. Udah 5 tahun yang lalu. Udah 4 tahun yang lalu. But man, apakah ini semua karena Ricky Rubio? I feel like it's because of Ricky's leadership. Dia kayak bener-bener kayak... Ngasih tahu pemain-pemain yang lain tuh. Kita tuh harus kayak gini nih. Biar bisa menang. And I think everybody is buying in. Dan itu kenapa menurut gue Cavaliers. Rekordnya 2-2. I think it's a good start for them right now. In the early in the season. Tapi yang gue paling suka adalah... Ball movement. Ball movement nih Cavaliers bagus banget. Dan yeah, I think Kevin Love pun kalau dia bisa dari benchnya Cavaliers mencetak 18 plus poin. 16 plus poin. Ini akan sangat membantu banget sih for the young Cavaliers. And lo lihat Evan Mobley defense-nya. Oh my God. Evan Mobley juga defense-nya gila sih. Tadi dia satu prosesi itu sempat ada yang dia 4 kali alter a shot. Dan juga first turn over by the Denver Nuggets. So, Evan Mobley surprise sih gue. Karena waktu gue nonton dia di NBA Summer League. He was like kind of weak. And he wasn't playing really well. Mungkin cuma menunjukin kayak dia punya range. Dia bisa nambah 3 point. Mid-range-nya juga oke. Tapi dia kayak kind of weak kayak gitu. Kayak gak physical gitu. Tapi ternyata selama regular season ini gue sangat impressed sekali sih. Dengan permainannya Evan Mobley. And Jared Allen. Oh my God. Apa kabar fansnya Brooklyn Ness. Anda sekalian semua sehat? Melihat Jared Allen mainnya sebagus ini. Wah gila. Ness pasti sedih sih. Kayak dia mungkin sama Karin kayak... Fuck man. They could have been our big man right there. Tapi masih Allen is earning every bit of his big contract. So he is not overpaid I think. So far tembakannya itu adalah 31-37. Di awal season ini. Jared Allen just playing on another level. I think he is gonna be an all star maybe. Kalau Cavalry'snya oke. I think he could be an all star. And Larry playing defense. Larry Markenden playing defense guys. He is playing defense hari ini deh. 4 steals dan juga 1 block. I'm very surprised with his efforts. Man efforts itu luar biasa banget. Dan tadi dia ada satu yang kedang di depannya MVP. Oh my God. He destroy Jokish Doe. You guys gonna see it later on. On the top place ya. Nanti. Berikutnya adalah. Damn. Apakah saya nge-jinks anda? Kenapakah anda ini mainnya hancurnya. Sehancur. Hancurnya mainnya ayam sair banget. Di beberapa game awal ini. Pak gue yakin banget. He is gonna have a big season. But I guess slow start I guess. Clippers hari ini bantai Blazers Doe. 116 86. Damn. 12 points. 4 dari 15. Tembakannya. 0 dari 8. 3 pointnya. Dan 4 turn over. So far katanya dia 2 dari 24. Untuk 3 pointnya. Ouch. That's really bad. Tapi di game kali ini. Kalau gue liat. Dia tuh bukan shootingnya doang sih. Kayaknya dia decision makingnya juga not good. Beberapa kali cost turn over juga. Yeah man. Just not sharp. Si Damian lalu. Dan defense pun juga. It's not there. So I don't know what's wrong with him. Probably this is one of his worst performances ever. Kita liat lagi nanti bagaimana. Apakah dia gak gitu cocok. Dengan sistemnya Chalcy Billips. Kita gak tau juga. We gotta give them at least like. Give him like 10 games or 15 games. Nantinya. Untuk liat apakah dia bisa berkembang. Bisa keluar dari funk. Disfunk. Or dari slump ini. Atau gak nantinya sih. Untuk Damian Lillard. Tapi pasti fans of Blazers. Gua yakin tadi udah matiin game-nya sih. Mungkin saat lagi third quarter. Karena hancurnya. Sehancur-hancur yang mereka main ya. Apalagi juga mereka kemiri 30 turnovers in this game. That was tough to watch though. Untuk Clippers hari ini. Ceritanya adalah Luke Kennard. Luke Kennard of the bench. 23 poin. Gila banget sih. And of course Paul George. 16 poin. And 8 steals. Yang punya Paul George. Di NBA Fantasy. Kayaknya udah hampir pasti menang. Untuk bagian steals. Sia kecuali gue. Gua masih kalah tadi. Bagian steals gue udah punya Paul George. Padahal lawannya juga gila ternyata pemain-pemainnya steals-nya. But Clippers first win. Sesuai prediksi gue kemarin ini. Memang kayak udah saatnya aja Clippers untuk menang. But. Ya. Masih biasa-biasa aja sih. Menurut gue Clippers masih belum gimana-gimana banget. Dan berikutnya ada berita dari Marcus Bolden. Marcus Bolden tadi tertangkap kamera. Dia sedang latihan bersama Southlake City Stars. Nah. Ini dia akan bermain di NBG League bersama Zaire Wade. Ya. Karena gak tau nih gimana ntar di Las Vegas ya. Apakah dia akan join Timnas atau tidak. Kita tunggu aja. Tapi kayaknya kalau udah main di NBG League. Tampaknya dia gak akan join Timnas. So apakah Leicester Prosper gonna make a comeback? It is very possible. But we are all happy lah untuk Marcus Bolden. Semoga aja karirnya semakin cemerlang. Dan bisa bersinar di NBG League. Dan siapa tau nantinya bisa naik ke NBA. Lalu. Gue masih liat videonya Little Shooter-nya. Gue gak tau sih gimana caranya dia bisa nembak dalam air. Dan nih. Nembaknya masuk guys. Gokil banget. Gue gak ngerti sih gimana caranya ini sih. Bisa terjadi sih. Emang bola bisa gerak ya. Bisa dilempar di dalam air. Wow. This is amazing dong menurut gue. Dan berikutnya prediksi. 2-1. Ternyata memang terlalu nekat kita mengambil Indiana Pacers kemarin. Indiana Pacers kalah dari Milwaukee Bucks. Sorry banget kok tim-timnya belum dibahas hari ini. Gue tau Brooklyn juga menang dari Washington. Cuma memang agak sulit untuk bahas semuanya. But besok hanya ada. Sorry sebelum gue besok. Clippers sama Hawks. Kita bener damai banget. Aman banget itu. Pilihannya. Dan besok hanya ada 5 game saja. Yang pertama gue akan pilih adalah Lakers melawan Santoni Spurs. Ini harusnya besok seru sih pertanyaannya ini. Gue gak tau kenapa. Feeling gue kayak besok Santoni bisa menang straight up. So I'm taking Spurs. Plus 4 setengah besok ini. And Warriors versus O'Casey. Warriors masih undefeated. Besok ini lawan O'Casey. Kayak tim muda yang hancur dibantai terus. Apakah besok trendnya akan berlanjut? Jadi gue besok sama Mili. Warriors minus 9. Dan terakhir ini agak nekat juga. Gue memilih Rockets plus 11. Lawan Dallas Mavericks. Gue gak tau kenapa. Kayaknya kalau lagi Houston. Atau lagi Texas Derby. Ini harusnya sih Rockets. Mainnya bagus sih besok. I think Jalen Greenman abis nyatak 30 poin. And Kristen Wood juga playing really well. I think they can match up with Dallas. Mungkin bedanya 6 atau 8 lah. Mungkin untuk Dallas menang besok. So itu adalah prediksi gue untuk besok. Semoga aja ada yang benar. Dan berikutnya kita ada top shoes. Ini tray yang kayak sepatunya ya. Ada logo SoSoDev-nya. SoSoDev adalah tempatnya dulu German Dupree. Dan juga Bawaw. Gue suka banget sih SoSoDev. And the shoes looks really nice. And berikutnya ada The Mother Rosen. Dengan Kobe 1 PE. Back to his old stomping ground ya. Di Toronto dia pake ini. Keren sih warna merahnya. Cocok banget dengan lantai Toronto Raptors. And terakhir sepatu Adidas sih Jalen Green. Jujur gue gak tau nih Adidas apa. But looks very slick though. And berikutnya ada top place. Kita pertama ada Jason Tenum. Yang set up Robert Williams for this slam. Lalu ada Kelly Olin. Kasian banget nih. Dia gak liat. Belakangnya ada John Collins. Lalu kena dang langsung doi. Dan don't jump with Anthony Edwards. He has a crazy-crazy hops man. Terence man. Hampir bikin jatuh nasi little. And hit the 3 point shot. And ekspresinya Paul George. Priceless banget. Lalu ini Larry Markkinen. Dengan poster rice dunknya di depan. Nikola Jokis. This is nasty though. Tapi ini juga gak kalah nasty nih. Jalen Brown murders Miles Bridges with this nasty slam. Kalau kalian lebih suka dunknya Laurie Markkinen. Atau dunknya Jalen Brown. Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. And terakhir play of the day. Tadinya gue pengen pilih Jonas sih. Tapi kayaknya Jason Tatum. Deserve it. 41 point. 8 asis. 7 rebound. He was all around lah hari ini untuk Boston Celtics. So that's my play of the day. Time out gang. And kita sudah ada di akhir acara hari ini. Untuk time out. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk support video-video gue yang lainnya juga. And seperti biasa. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys again tomorrow probably. So peace out. Bye bye. Bye bye. Stop. Sub indo by broth3rmax